Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami, disini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini, tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Safi marah dan kecewa setelah Barcelona gagal meraih kemenangan pada laga lanjutan Liga Spanyol. Dimana Barcelona yang bertamu ke markas Valencia harus ditahan imbang satu-satu. Padahal pada pertandingan ini Barcelona unggul lebih dulu lewat gol Joao Felix pada menit 55. Namun, mereka harus kebobolan pada menit 70 oleh pemain Valencia yang bernama Hugo Guilamon. Padahal Barcelona berhasil menguasai lapangan hijau dengan mencatatkan 65 persen penguasaan bola, dan lagi mereka juga punya tujuh peluang emas, tapi hanya satu yang berbuah gol. Dan beginilah komentar Safi Hernandez, sungguh kesal, sangat sedih karena menurut saya kami menciptakan banyak peluang, tapi kami malah melewatkan banyak sekali peluang, ujar Safi setelah pertandingan kepada ESPN. Itulah yang terjadi kami mendominasi permainan dan bermain dengan sangat baik, tapi sayangnya kami tidak tampil efektif. Hari ini saya pikir ada 5, 6, 7 peluang bagus tapi kami tidak mencetak gol. Kita harus terus maju. Bagian terpenting adalah mencetak gol dan kami tidak bagus dalam hal ini. Tapi sekarang mari kita lihat apa yang terjadi. Kami harus berkembang, kami harus mencetak lebih banyak peluang. Kata Safi Hernandez, superstar Argentina Lionel Messi berpeluang untuk meraih penghargaan lagi yakni penghargaan The Best FIFA Men's Player 2023. Di mana sebelumnya Messi baru saja mendapatkan penghargaan Ballon d'Or yang kedelapan kalinya dalam karirnya. Nah, menariknya jika Messi berhasil mendapatkan The Best FIFA Men's Player Messi akan menjadi yang pertama dalam sejarah sebagai pemain yang meraih 3 kali penghargaan tersebut. Di susul Ronaldo dan Lewandowski yang sudah meraih 2 penghargaan The Best FIFA Men's Player. Tapi untuk sementara penghargaan Messi masih sama dengan 2 lainnya. Jadi gimana menurut kalian guess akankah Messi berhasil mendapat penghargaan The Best FIFA Men's Player untuk ketiga kalinya? Ayo beri pendapat kalian di bawah ya. Jika menurut saya pribadi sih harapannya ada. Apalagi Messi tampil gemilang pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Namun, ini akan cukup sulit mengingat kehadiran Haaland sebagai perai treble winner bersama City di tahun 2023. Jadi mari kita tunggu guess siapa yang akan memenangkan penghargaan tersebut. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guess. Terima kasih telah menonton.